Ya, terus kita akan pantau seperti apa hasil nanti rekapitulasi nasional ya, tingkat nasional yang ada di KPU. Dan kita lanjutkan lagi dialog bersama Bung Hensat. Bung Hensat, bagaimana Anda melihat, ya, tadi kan Anda sempat mengatakan bahwa ini sebenarnya sudah direncanakan ya. Tapi apakah memang perencanaannya itu bahkan jauh hingga pada saat Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu kemudian dibuat? Karena kalau kita lihat hanya satu tahun terakhir, tampaknya semua mekanisme untuk maju ke MK pun atau untuk, apa namanya, Anda katakan tadi ke Angket juga sudah ada jawabannya semuanya. Ya, jadi saya harus bertegas nih bahwa yang saya maksud ada skenario itu adalah skenario-skenario politik, Bung. Skenario politik ya? Ya, jadi pada saat Bung Andi Wijayato misalnya pernah menyampaikan bahwa Pak Jokowi pernah mengatakan hasil pemilu itu ada tiga menurut dia. Misalnya yang pertama adalah Prabowo Gibran menang pemilu, kemudian yang kedua PSI masuk ke Senayan, tiga PDI Perjuangan turun elektabilitasnya atau perolehan suaranya, itu adalah skenario yang diinginkan Pak Jokowi bila memang benar apa yang disampaikan oleh Bung Andi Wijayato. Jadi artinya dari tiga skenario itu kan dua sudah tercapai. Nah, halus saya adalah apakah kemudian gugatan melalui MK nantinya termasuk dari skenario yang sudah dipertimbangkan atau diperhitungkan oleh rezim atau penguasa. Nah, kalau memang itu sudah diperhitungkan, maka rezim atau penguasa ini sudah siap-siap. Pak Jokowi sudah siap punya tangkisannya supaya skenario yang dia sudah buat itu tidak tercecer atau tidak gagal. Nah, jadi apalagi yang bisa dilakukan oleh rakyat bila ada skenario politik seperti itu, maka rakyat harus memunculkan skenario-skenario baru juga yang bisa berlawan skenario-skenario yang sudah diset oleh penguasa. Salah satunya apa, skenario yang menurut saya itu kagetan tidak terbaca oleh penguasa itu adalah skenario ak-angket di DPR. Nah, makanya bila partenya politik di 0-1-0-3 kopak, maka bisa menang ini yang ak-angketnya. Penyelidikan bisa dilakukan. Ujungnya apa, yang bisa diulang pemilunya bila ketahuan curang dan presiden bisa dimakzulkan. Nah, kemudian ini kan direspon oleh penguasa ini. Wah, ini ada sebuah skenario ak-angket baru. Maka direspon. Responnya gimana? Pertemuan Jokowi dengan Suria Palau itu adalah responnya. Kemudian pemanggilan Menteri PKB oleh Jokowi itu adalah respon. Kemudian isu dibentuknya Koalisi Besar atau Barisan Nasional itu juga respon. Dari sebuah rencana dari rakyat yang mengharapkan para wakilnya di DPR menggulirkan hak-angket. Jadi skenario-skenario seperti ini yang kemudian mesti dilancarkan untuk melawan skenario penguasa yang sudah jalan. Termasuk misalnya ide dari Universitas Gajah Mada untuk melaksanakan pengadilan rakyat. Atau misalnya inisiatif yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dengan Universitas Memanggil. Nah, itu adalah sebuah skenario perlawanan dari rakyat yang menolak skenario dari penguasa terhadap pelaksanaan pemilu 2024 ini.